Intro Balik kita lihat bagaimana sebuah body balance tadi yang gagal untuk bisa merebut bola yang dilakukan oleh Ardian Saruntuboy Oh sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah kick in tadi yang membentur salah seorang paman dari bintang timur Surabaya Ini yang harus bisa diwaspadai bagaimana sebetulnya ini bukan menjadi sebuah peluang Sebelum akhirnya Ongyen Takam berhasil mendapatkan sebuah kemeruntungan melalui kick in bola yang membentur Dan akhirnya gagal untuk bisa diantisipasi oleh Muhammad Nazil Iya benar ini bukan peluang yang sebenarnya berbahaya ya Tapi kemudian Nazil juga sudah lebih dulu bergerak ke tiang kedua Ini juga tentunya menjadi koordinasi yang harus bisa diperbaiki antara penjaga uang Pasti karena baru bakal dia melakukan dribble ketika menjadi orang terakhir Oh terlepas kita lihat tadi suni Rizky Ya ini yang memang harus diwaspadai Ini yang tadi sudah saya katakan bagaimana kita harus bisa menghindari goal cepat di awal babak kedua Kita lihat ini dia pengambilan bola yang gagal dari seorang suni Rizky Mencoba mengambil sekali tadi ya suni Rizky Suendra Padahal memang posisi dari Ketisak juga pada awalnya tidak terlalu ideal untuk melakukan tenang ke arah gawang Yang ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati